2.19 kemarin di hari Sabtu sempat manggung di Lampung di sebuah acara reuni. Kita akan ngobrol langsung dengan sang pentolan. Ini dia, Mas Dani. Halo Mas Dani. Mas Dani. Halo. Kabar baik dong pasti Mas Dani ya. Baik, baik. Baru pulang macet nih jari-jari dari KPI. Macet banget. Pasti, pasti. Ujan, macet, sore. Mas Dan, anak-anak bertiga trio ini sudah kembali ke dunia entertainment. Komentarnya gimana, Mas Dan? Ya, pokoknya 2014 ya penggebrak lah. Tetap Mas Dani di belakang mereka ya? Sebagai produser, pencipta lagu mungkin atau? Pencipta lagu sih enggak. Produser aja. Lagu-lagu sudah mulai diciptakan sama tim. Wow, begitu. Oke, Mas Dani. Ini tentang rencana somasi yang akan ditujukan kepada Mbak Maya. Sebenarnya ini alasan somasi tersebut itu apa sih, Mas? Ya, karena di dalam tweetnya Farhad Abbas kan ada tweet yang berbunyi sangat jelas bahwa Farhad Abbas akan berhenti mengujat Ahmad Dhani kalau disuruh Maya. Oh, begitu. Oh, ya. I see. Nah, ini kan Maya kan harus meng-clearkan kan. Karena misi tweet itu kan bisa berarti bahwa sama ini kan Farhad disuruh Maya kan. Bisa berarti seperti itu atau seperti SMA. Makanya yang menjelaskan kan harus Maya sendiri menjelaskan kepada media gitu. Agak ambigu berarti masih agak ambigu ya kalau dibaca sekilas ya. Somasi kita, Somasi kita pengen Maya menjelaskan itu pada media semua gitu loh supaya clear ya kan bahwa dia tidak terlibat dalam tindak pidana ITE itu gitu kan. Oke, begitu. Dan ini sebenarnya anak-anak tahu nggak, Mas? Tentang masalah Somasi ini? Tahu. 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 Anak-anak kan menjadi curiga ketika Maya memaksa Al untuk minta maaf pada Farhad kan. Oke. Ketika waktu Al dipertemukan di acara TV Insert gitu kan Maya langsung telefon Al supaya minta maaf ke Farhad. Farhad, iya. Kalau nggak minta maaf nanti nggak diaku anak gitu ya. Wah, begitu. Terus Al jadinya nggak mau kan, Al itu nggak mau orang itu Farhad itu udah mengingat bapaknya kok ya kan. Iya, bener-bener. Kalau saya kok Al disuruh minta maaf, kan harusnya kan Farhad yang minta maaf kok anaknya disuruh minta maaf gitu. Mas, tentang Mas Dhani sama Farhad Abbas ya. Mas Dhani, Al-El dulu versus Farhad Abbas. Sebenarnya pengennya tuh berakhir di mana sih, Mas? Berakhir di penjara, Mas. Mas Dhani. Berakhir di penjara, terus nanti kita berdua, saya sama Farhad nanti di penjara biar pukulan-pukulan aja kan. Waduh, 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 waduh. Oke, Mas. Tapi ya, Mas. Ini untuk membuat anak-anak semangat lagi dan tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Ini gimana nih, Mas? Mas Dhani menyikapi anak-anak dengan adanya masalah ini? Oh, anak-anak mah nggak ada masalah. Anak-anak nggak ada masalah. Anak-anak itu kan cuma kesel aja orang tuanya di inah-inah, ya kan? Orang tuanya di undahkan. Mertanya kan kesel. Kalau siapa sih anak yang nggak marah bapak ayah diusuk-usuk, ya kan? Ya kan? Bagus aja kalau itu terjadi pada ayah saya di Surabaya, yang ngomong itu langsung saya tusuk, Mas. Waduh, 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 waduh. Hukum nomor dua, yang penting tusuk dulu aja. Mas Dhani, berarti sudah sampai mana di tahapnya, Mas? Untungnya anak-anak saya ini kan melek hukum, kan? Untungnya kan ada koridor yang benar lah. Alhamdulillah. Oke, agak ngedam dulu sedikit ya. Nah, sekarang udah sampai tahap mana Mas? Udah ada aduan, segala macem? Nah, sekarang udah sampai tahap mana Mas? Kemarin saya udah laporan, tinggal mungkin hari minggu-minggu ini BAP, ya kan? Oke. Nah, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti pemanggilan terhadap pelakunya, ya kan? Dan semoga dilakukan gimana caranya, entah ditahan atau gimana, pokoknya supaya dia nggak ngetweet yang aneh-aneh lagi lah. Iya, betul, betul, betul. Mas, pengen tahu dong, dari KPI bisa ngapain, Mas Dhan? KPI tadi kita melaporkan insert tadi. Karena waktu itu kan Al ditemukan sama Farhad, kan? Di dalam satu frame, kan? Kita kan merasa tertipu, kan? Kita dalam perjanjiannya kan Al sendirian wawancara. Tiba-tiba Farhad masuk pakai sarung tinju, ngepala-ngepala tinju, maksudnya apa, gitu loh. Kalau emang jagoan kan nggak di depan TV, kan? Kita ingat waktu SMA kan biasanya jagoannya beraninya rame-rame. Ya kan? Kalau pengecutin biasanya rame-rame. Kalau jagoannya beraninya diam-diam aja, kita diam-diam aja cari tempat sepi berantem nggak? Bukan di depan TV kan, ya kan? Oke. Nah, itu, 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 itu apa, ini kita laporkan, akan kita laporkan kepada polisian. Karena kita tadi KPI bilang, memang itu pelanggaran berat, tapi kita hanya bisa memberikan saksi administratif, ya kan? Sehingga kalau Mas Dhani masih kurang puas, bisa melakukannya kerana hukum, gitu. Oke. Oke, Mas Dhani, dan harapan Mas Dhani ini untuk media, untuk media terhadap kasus ini gimana nih, Mas? Nggak ada, harapannya media ya, media sesuai apa adanya aja lah. Iya, nggak usah, nggak usah, nggak usah ditambah-tambahin ya, awas, sewajarnya aja lah. Iya, sewajarnya. Sewajarnya aja ya, betul sekali. Juga ya, ntar yang nggak penting jadi semakin penting, karena nggak jelas ya. Oke, Mas Dhani, kalian berdoa, semoga, semoga cepat semua selesai masalahnya ya. Terhadap Farhad Awas juga, terhadap ketiga anak Mas Dhani, juga kepada Bunda Maya. Terima kasih, Mas Dhani atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih, Mas Dhani. Assalamualaikum. Wow, jadi dia Mas Dhani ya, udah ke KPI, memacet-macet hujan. Tapi senang sekali tentunya kita sudah bisa ngobrol-ngobrol sebentar, langsung dari Mas Dhani langsung, informasinya. Betul. Ngobrol-ngobrol.